Pemirsa sebanyak 22 orang pengunjung tempat hiburan malam kawasan di Jalan Budi Karya Kota Pohon Tianak terjaring Razia pada Sabtu 16 Desember 2023. Dan 22 pengunjung tersebut dinyatakan positif menggunakan narkoba setelah petugas melakukan tes urin di tempat. Para pengunjung di karaoke tersebut mendadak terkejut saat melihat petugas yang didampingi karyawan tiba-tiba masuk ke dalam ruangan karaoke. Suara musik yang keras akhirnya mati, mereka yang berada di ruangan langsung salah tingkah. Kabak Bin Mops Dead Race Narkoba Polda Kalbar AKBP Seri Sulasmini menyebut 22 orang yang terjaring positif narkotika jenis metavitamin. Sementara tak ada barang bukti narkoba yang ditemukan di lokasi. Seri menjelaskan tindak lanjut dari Razia ini adalah mereka langsung dibawa ke DITRES Narkoba Polda Kalbar untuk diintegrasi dan rehab medis yang ada di BNN Provinsi Kalbar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.